Anggota DPR RI Deddy Mulyadi ziarah ke makam mendiang istri pertamanya, jelang bercerai dengan istrinya yang juga Bupati Purwakar Ta'ane Ratnamustika. Momen Deddy Mulyadi yang berziarah ke makam mendiang istri pertama dibagikan di akun Instagramnya pada Senin 7 November. Di makam tersebut, Deddy Mulyadi tidak sendiri dan ditanemani oleh putra sunungnya Maulana Akbar Ahmad Habibi atau yang karib di sapa A.A. Ula yang juga anak dari istri pertama Deddy Mulyadi. Momen hadu itu pun terlihat dalam foto-foto yang dibagikan oleh Deddy Mulyadi. Terlihat A.A. Ula yang baru pertama kali ke pusara ibu kandungnya tidak kuasa menahan tangis. Deddy Mulyadi pun memeluk A.A. Ula yang menangis di pusara ibu kandungnya untuk pertama kali. Mantan Bupati Purwakarta itu pun mengungkapkan nama istri pertamanya yang meninggal dunia 3 bulan setelah melahirkan A.A. Ula. Deddy Mulyadi pun berterima kasih kepada Sri Mulyawati yang telah melahirkan A.A. Ula yang kini telah tumbuh dewasa. Diketahui sebelumnya Kang Deddy Mulyadi mengaku selalu menyembunyikan akta lahir putra sunungnya. Hal itu agar putra sunungnya tidak menganggap A.A. Ratna Mustika istri kedua Kang Deddy Mulyadi sebagai ibu tiri setelah meninggalnya Sri Mulyawati. Namun setelah 20 tahun menjalin rumah tangga dengan A.A. Ratna Mustika, Kang Deddy Mulyadi dihadapkan dengan perceraian. Hal inilah yang membuat Kang Deddy Mulyadi memutuskan untuk bicara yang sejujurnya kepada putra sunungnya tersebut.